Terima kasih telah menonton 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 Menemukan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton seharusnya ada penjadwalan untuk melakukan rapat kerja dengan Pak Menkumham. Kemarin kita ada rapat kerja dengan Pak Menkumham itu karena ada prioritas rancangan undang-undang yang perlu kita selesaikan dan kemudian disahkan, Alhamdulillah sudah selesai, itu tentang kerjasama kita dengan Rusia untuk penyelesaian kasus-kasus pidana. Dan rencananya dijadwalkan dalam minggu depan sebetulnya. Namun ketika kita mengalami bencana besar seperti ini, kita menunggu dari pimpinan DPR dan menunggu dari mitra, artinya Pak Menkumham atau Kemenkumham, untuk kita menjadwalkan kembali kapan rapat ini segera dilakukan. Karena memang sekarang ada bencana besar seperti ini, ini menjadi pentingnya kita segera melakukan rapat kerja. Demikian Mas Indra. Berarti akan ada evaluasi besar terhadap kinerja Menkumham atau juga terhadap dirjen pas? Tentu, karena ini kan menjadi persoalan besar yang kemudian kita harus berduka dengan meninggalnya saudara kita warga binaan yang jumlahnya terakhir 44 yang informasinya ke kami, walaupun sebetulnya secara formal belum ada, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Harul Anam, belum ada hasil investigasi yang dilakukan itu laporannya ke kami sebagai Komisi Tiga, itu memang belum ada. Sehingga kami pun belum bisa memberikan statement atau memberikan komentar terlalu jauh soal bencana atau kebakaran itu. Pak Imrus, ini dari beberapa elemen masyarakat amnesti internasional diantaranya justru langsung meminta karena tragedi, ini adalah tragedi yang sangat tragis, bagaimana di sebuah lembaga memiliki pemerintah seperti ini, malah terjadi hal-hal yang mengerikan ya di Rabu Diniari. Berbagai alasannya ada, ada berbagai alasan tadi disampaikan Pak Harul Anam juga, bangunan tua dan lain sebagainya. Tapi ini kan bukan persoalan baru diketahui hari ini, dan masih dibawa kementerian yang sama, masih dibawa menteri yang sama. Dirjen mungkin juga sudah mengetahui hal ini, bukan hal baru. Mereka, amnesti internasional diantaranya meminta agar menteri dan dirjen mundur. Menurut pandangan Anda seperti apa, Pak Imrus? Baik, saya pikir saya sepakat bahwa itu sebagai suatu tragedi kemanusiaan. Kenapa saya mengatakan itu? Tak terbayang oleh kita yang mereka ini sebelum terjadi kebakaran, mereka adalah syat walafiat. Dan proses, kalau kebakaran seperti itu, lalu tiba-tiba meninggal karena kebakar, atau mungkin karena asap dan lain sebagainya, saya tidak terbayang proses solar-solar kita ini meninggal. Artinya bahwa di situ ada suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Kalau kita pakai pendekatan empati, andaikan kita pada posisi seperti itu, bagaimana proses itu sangat menyakitkan. Itu harus kita melihat di sana. Jadi kita harus melihat ini dari persoalan kemanusiaan. Namun, saya berpendapat bahwa ini adalah persoalan kita bersama. Persoalan negara. Tidak sekedar boleh kita limpahkan kepada menteri, dirjen, atau orang yang ada di situ. Misalnya, katakanlah bangunan daripada lapas tersebut, bukankah bangunan itu sudah dari dulu seperti itu? Kenapa teman-teman pemerintah bersama DPR ketika berkunjung ke sana? Saya yakin, teman-teman DPR pasti berkunjung ke sana. Kenapa tidak mengambil suatu langkah-langkah, atau katakanlah suatu kritik kepada pemerintah, supaya itu harus dirubah. Nah, inilah korban daripada menurut saya. Koordinasi komunikasi antara legislatif dengan pemerintah tidak berjalan dengan baik. Saya yakin betul bahwa teman-teman di DPR pasti berkunjung ke lapas-lapas lain. Persoalan-persoalan seperti ini banyak. Salah satu di antaranya sudah menjadi suatu hal yang biasa kita dengar, over capacity. Baru kemudian kita lihat bahwa di sana ada orang masuk penjara itu 50% adalah, katanya begitu, sumber yang saya baca berita itu adalah orang terlibat narkoba dan lain sebagainya. Kenapa tidak diambil suatu langkah-langkah yang strategis? Teman-teman di DPR mengambil suatu keputusan atau undang-undang. Misalnya, jangan mereka orang bersalah atau apapun lalu di-drop semua ke lapas. Sehingga seolah-olah di sana menjadi tanggung jawab dari menteri atau dirjen. Harusnya teman-teman DPR bersama menteri mengeluarkan undang-undang. Misalnya, mereka yang terpenjara kasusnya ini bisa saja dilakukan bekerja sosial atau dan lain-lain dan tidak harus masuk ke lapas. Ada suatu terobosan-terobosan semacam ini. Kemudian kita lihat dari penjelasan dari Komplas HAM tadi. Jadi ada keberatan kalau ini hanya disalahkan kepada menteri dan dirjen pas? Saya mengatakan ini persoalan kita bersama. Karena persoalan anggaran tidak boleh kita katakan hanya persoalan menteri dan dirjen. Tapi anggaran bukankah juga harus diputuskan oleh teman-teman di DPR? Karena memperbaiki. Seperti dari Pak Anan tadi dikatakan bahwa gedung itu tidak layak. Gedung itu harusnya direnovasi atau diperbaiki, kira-kira begitu dikatakan. Kenapa tidak proaktif selama ini dilakukan? Setelah ini kejadian, baru bukankah kita menyesal 40 sekian nyawa manusia mendahulu kita karena proses kebakaran. Saya tidak terbayang oleh saya betapa mengerikan proses, mohon maaf dengan segala hormat saya, proses mereka meninggal itu. Terbayang nggak oleh kita itu? Jadi oleh karena itu, saya pikir walaupun ini sebagai suatu peristiwa yang menyedihkan atau peristiwa yang sangat luar biasa, tapi ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk memperbaiki. Tidak boleh lagi lapas-lapas di situ seperti ini gedungnya, seperti dikatakan oleh teman kita dari Komunasam tadi. Tidak boleh terjadi. Kenapa? Mereka itu bukan keinginannya masuk ke penjara itu. Betul, mereka melakukan kejahatan. Tapi proses hukum pengadilan yang mengirim mereka ke sana sesuai undang-undang kita. Undang-undang itu siapa membuat? Ya teman-teman DPR, bersama pemerintah. Artinya perlu kita bersama. Ini introspeksi mendalam bagi kita semua. Supaya ini kita tangani dengan baik, secara holistik. Jadi tidak tepat kalau ada permintaan agar Menteri mundur dari jabatannya gara-gara tragedi ini? Saya kira orang yang mengajukan itu saya kira sangat rasional juga. Tetapi saya berpendapat dari sisi aspek lainnya. Kalau orang yang mengatakan mundur itu saya kira bisa saja. Namanya juga berwacana. Dan itu bisa saya kira bisa kita rasional juga kalau itu. Tetapi jauh lebih baik. Kalau misalnya mundur, apakah itu solusi? Kan begitu. Bagai bentuk tanggung jawab misalnya. Nah, solusi adalah mari kita perbaiki lapas itu. Kita bangun semua. Karena mereka nantikan di sana setelah selesaikan berpartisipasi juga untuk melakukan pembangunan. Atau katakanlah mereka dibuka suatu daerah tertentu. Mereka melakukan pekerjaan pertanian di sana. Dengan pengawalan yang boleh dikatakan tidak bisa melarikan diri dan lain sebagainya. Sehingga menjadi produktif. Itu kita lakukan. Atau mereka dipekerjakan di suatu perusahaan BWM atau manapun. Tetapi dengan pengawasan ketat. Demikian. Jadi, apakah itu tidak penuh? Oke, mungkin itu maksudnya konsep restoratif justice. Nanti Bu Eva juga akan menjelaskan ya. Seperti itu. Tetapi ketika kemarin Menkumam akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Menurut Anda, apakah itu sebagai bentuk tanggung jawab cukup dengan kata-kata permintaan maaf tersebut? Baik. Saya pikir menurut pandangan saya dari segi komunikasi. Mengatakan minta maaf itu suatu bentuk empati. Dan namanya minta maaf berarti indirectly ada sesuatu yang kurang. Indirektly, dia mengakui sesuatu yang penajemen di sana yang tidak baik itu. Termasuk di dalamnya katakanlah colokan dan lain-lain dan handphone masuk seperti dikatakan oleh kemenasan kita tadi. Saya kira suatu tanggung jawab juga. Tetapi jauh lebih baik kalau misalnya Menteri Hukum dan HAM, Dirjennya membuat suatu program dan gagasan, terobosan-terobosan baru. Bukankah penjara kita seperti ini sudah terjadi sejak pemerintahan-pemerintah sebelumnya? Jadi ini menurut saya menjadi pintu masuk kita lah untuk memperbaiki semua. Dan kalau misalnya ada sementara orang mengatakan mundur, itu hak mereka. Dan ngandaikan pun mundur. Saya pikir tidak ada salahnya para pejabat itu memikirkan jika ada pandangan-pandangan semacam itu. Kenapa? Budaya mundur suatu hal yang baik juga. Tapi pertanyaan kritis kita, apakah mundur menjadi solusi? Nah ini menjadi persoalan lagi. Kalau tidak, persoalan subtantifnya tidak kita atasi. Demikian. Baik. Sebagai fungsi pengawasan, Bu Eva bisa menjawab tidak kira-kira. Sebagai fungsi pengawasan Komisi 3 terhadap kinerja kementerian. Tentu tanggung jawab bersama, semua persoalan di Republik ini adalah tanggung jawab bersama antara eksekutif, legislatif, tentu saja. Tetapi kan fungsinya masing-masing adalah mengeksekusi. Yang satu lagi adalah legislasi. Di situ juga ada fungsi budgeting, pengawasan. Dalam konteks fungsi pengawasan, bagaimana kira-kira evaluasi terhadap Menteri yang menjadi eksekutor dalam hal ini, sebagai pihak eksekutif dalam tragedi ini, Mbak Eva? Baik, Mas Indra. Mas, jadi mungkin saya mau bicara yang tadi ya tentang kondisi lapas itu dulu. Ya. Jadi kalau keinginan kami, dari sisi pengawasan, yang kami melakukan fungsi-fungsi pengawasan, sebetulnya kami juga merasakan mayoritas lapas yang kita miliki itu memang tidak layak. Tidak layak. Maksudnya tidak layak itu kondisinya memang cukup memprihatinkan. Nah, kalau harapan kita sebetulnya, agar itu kita berikan sepenuhnya kegunaan yang ada itu bertempat yang layak. Layak secara manusia dan kemudian fasilitas. Sampai makan pun kita juga berharap itu makanan yang layak. Yang kita lakukan dalam kunjungan kerja, dalam menekankan hal tersebut. Makanannya bagaimana coba, dan segala macamnya. Nah, kemudian yang tadi disampaikan juga oleh Pak M, soal overcapacitas itu memang menjadi persoalan kita. Nah, apakah kemudian menyelesaikan persoalan kondisi lapas yang demikian itu cukup dengan kita memberikan anggaran begitu saja? Atau soal overcapacitas itu cukup kita mengadakan anggaran dan kemudian dibangunkan kembali? Ternyata kan tidak cukup seperti itu. Persoalannya kan kompleks. Ketika anggaran itu bisa kita berikan, apakah penganggaran itu atau rencana itu menjadi prioritas bagi pemerintah? Nah, itu juga satu persoalan sendiri. Di satu sisi, ketika overcapacitas itu terjadi, 2019 ketika kami dilantik dan kemudian masuk komisi 3, kita dihadapkan dengan persoalan itu. Dan di 2020, kita menghadapi yang namanya pandemi. Anggaran-anggaran pembangunan itu kemudian, fokusing dan lain sebagainya, itu juga persoalan-persoalan yang berdampak pada rencana-rencana yang akan dilakukan terhadap pembangunan kualitas dari lapas itu sendiri. Nah, kemudian persoalan overcapacitas. Apakah selesai ketika itu kemudian berhasil dibangunkan? Disediakanlah hanya oleh pemerintah daerah misalnya. Kemudian bangunannya dibangun oleh APBN. Misalnya seperti itu, andekan-anggaran itu ada ya. Apakah itu selesai? Ternyata kan tidak. Itu dampak dari undang-undang yang belum juga selesai. Apakah undang-undang itu hanya dibahas oleh DPR saja? Kan tidak. Contohnya, revisi undang-undang narkotika. Kita juga berharap itu segera ada permintaan dari pemerintah untuk kita segera menyelesaikan. Kami sudah menunggu untuk itu. Nah, kemudian penyelesaian undang-undang pemasarakatan. Kami juga menunggu untuk itu menyelesaikan. Nah, mungkin di dalamnya ada beberapa hal yang kemudian menjadi... Yang pasti yang bisa saya sampaikan di sini, Mas Indah, bahwa yang tadi saya sebutkan, undang-undang revisi undang-undang narkotika, kemudian undang-undang pemasarakatan, itu sudah masuk dalam prolekmas DPR. Nah, sehingga kita menunggu dari pemerintah kapan kemudian kita memang saatnya, kemudian kita membahas dan menyelesaikannya, mengusahkan. Karena kalau tidak dengan permintaan dari pemerintah, itu kita tidak bisa melakukan apapun juga. Nah, jadi untuk menyelesaikan hal tersebut, kita sangat kompleks. Tadi ada persoalan anggaran, ada persoalan undang-undang yang perlu diselesaikan, sehingga persoalan overkapasitas dan kualitas dari LAPAS itu bisa terselesaikan dengan baik. Itu Mas Indah. Pak Hirul Anam, mengutip ya, apa yang disampaikan Direktur Amnesty International untuk Indonesia, Usman Hamid, menyebut bahwa ini persoalan yang sangat serius, persoalan yang terkait dengan masalah hak asasi manusia ini semakin mempertebal bahwa sangat tidak manusiawi, sangat ya melanggar prinsip hak asasi manusia, tentu saja menunjukkan kebakaran yang ada di dalam LAPAS kelas 1 Tangerang ini kemarin. Kira-kira dari Komnas HAM sendiri yang juga tentu saja terkait dengan hak asasi manusia, apakah akan membentuk Satgas khusus untuk menyelidiki ini? Sebenarnya saya mau nambah dulu apa yang kami temukan tadi. Yang pertama adalah memang overkapasitas ini jadi persoalan yang paling mendasar. Orang masuk itu banjir, orang keluar nggak bisa. Jadi memang itu kalapas juga bilang begitu. Susah. Oleh karenanya memang ada dua hal teknis sebenarnya yang bisa dilakukan. Sebenarnya ini nggak terlalu pengaruh besar terhadap anggaran. Karena kalau di LAPAS Tangerang itu overkapasitasnya itu sampai 240 sekian persen. 240 persen. Jadi memang kerodet sekali. Ini anggarannya kecil sebenarnya. Yang pertama criminal justice system. Jadi kalau ada kategori-kategori tertentu, yang memang nggak perlu ditahan, yang nggak usah ditahan. Atau kalau nggak perlu dipidana kurungan, nggak perlu dipidana kurungan. Nah itu sejak dari kepolisian, dari jaksa sampai hakim. Jadi sebenarnya tinggal komitmen bareng-bareng, bikin aturan bersama, mengeluarkan putusan itu. Itu mencegah orang untuk masuk. Minimal 245 persen. 240 sekian persen itu nggak nambah. Kecuali memang kejahatan-kejahatan yang memang harus ditahan, dikurung dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengurangi yang overcapacity ini? Sebenarnya secara teknis beberapa kali masukan kita, terus masukan teman-teman NGO soal tata kelola overcapacity, sudah diberikan. Bahkan secara teknis. Misalnya secara teknis itu. Kategori sekian-kategori sekian yang sudah menjalani hukuman, yang sudah dinilai dengan baik, itu bisa ditahan di luar. Itu sudah ada, teknis-tenis itu, yang sampai bisa mengurangi angka 50 persen dari hunian. Nah pertanyaannya, apakah itu menggunakan anggaran yang besar? Enggak sebenarnya. Jadi sebenarnya ini political will, komitmen kita bersama, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, berani nggak ngambil sikap itu. Atau ditambah dengan khususnya para penegak hukum. Pak Khoirul, Mas Khoirul Anam, saya tanya dulu. Ini bukan soal anggaran. Kalau soal anggaran ini nanti nggak akan kelar-kelar. Oh ini bangunannya jelek. Terus dikasih duit. Memang satu-dua hari bangunan itu bisa baikan nggak? Masih nunggu sekian tahun, sekian tahun. Waduh, over capacity-nya tetap akan lambah. Jadi bukan soal anggaran di situ. Boleh saya nanya? Boleh nunggu penting. Saya potong dulu. Itu usulan-usulan teknis yang tadi disampaikan Mas Khoirul Anam dan bersama teman-teman NGO yang lain tadi itu disebutkan. Itu tahun berapa? Wah seringkali. Bahkan kami tuh bikin MOU tahun kemarin. Beberapa kali ketemu untuk ngecek beberapa lapas itu juga. Tahun ini juga beberapa lapas kita kunjungi. Tahun kemarin juga iya. Jadi memang yang dibutuhkan ada political will. Jangan ada gap untuk ngambil kebijakan. Gara-gara kita nggak punya duit. Kalau urusannya nggak punya duit, memang nggak akan kelari. Karena orang juga akan bilang, mendingan kita bantu BPJS kesehatan daripada bantu narapidana. Bisa begitu diskusinya. Jadi nggak ketemu-ketemu junturungannya. Itu soal political will tadi. Dan urusannya teknis tadi sudah disampaikan, teman-teman NGO. Maka nggak heran tadi Bang Emrus, kalau kemudian ada dari salah satu NGO juga yang kemudian menyampaikan, ini harus tanggung jawab, nggak cukup minta maaf. Ini harus mundur. Bang Emrus. Baik, saya pikir suatu hak mereka memberikan pandangan ketika menawarkan atau mengoconakan seorang pejabat itu mundur. Tidak ada masalah. Itu kita sah-sah saja. Namun kita harus juga lihat secara real, secara rasional. Apakah mundurnya itu nanti menyelesaikan persoalan. Kan itu yang saya katakan di awal. Karena variabelnya sangat banyak sekali. Variabel gedung, variabel biaya, variabel peraturan, dll. Siapapun menteri. Bukankah menteri yang dulu juga, sebelum Yasona menjadi menteri. Persoalan ini bukankah itu selalu terjadi. Jadi tidak jalan keluar. Ketika kita memberikan saran, masukan, harus juga rasional. Yang memang dilihat dari berbagai perspektif. Justru saya sependapat dengan Bang Anam. Kita ambil suatu solusi-solusi yang sifatnya katakanlah jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, bisakah kita lakukan suatu terobosan-terobosan semacam suatu peraturan bersama. Dibuat bahwa mereka yang masuk penjara itu kriteriannya ini, kejahatan luar biasa atau apapun namanya. Yang masih begini remeh-temeh misalnya bisa apa. Atau dijamin oleh keluarga, dll. Sebagainya. Jadi ada suatu terobosan-terobosan yang dibuat semacam ini. Dan tentu itu dilakukan, diimplementasikan. Tetapi saya mengamati, di dalam proses komunikasi organisasi dalam suatu kementerian kita, ada di situ kekurangan yang sangat besar dari sudut komunikasi organisasi. Yaitu arus komunikasi dari bawah ke atas tidak berjalan. Ada kecenderungan birokrat kita itu yang di bawah ini selalu berkata, apa petunjuk Bapak Menteri atau Bapak Dirjen. Saya ada petunjuk, ada perintah. Nah ini suatu yang merusak daripada tatanan, daripada perbaikan di bawah. Kenapa? Karena selalu memuaskan bagaimana pimpinan ini, harusnya pimpinan yang baik, Menteri atau Dirjen. Berikan kesempatan mereka untuk berbicara, termasuk di dalamnya, sekalipun itu berbeda pendapat dengan Dirjen dan Menteri. Demi untuk perbaikan. Misalnya, boleh jadi itu kepala lapas tahu persoalan itu, tapi tidak berani menyampaikan kepada Dirjen. Tidak berani menyampaikan kepada Menteri. Nah oleh karena itu, seorang pejabat, pimpinan harus membukakan diri kepada bahuannya, sehingga tidak terjadi bahuannya itu mengatakan ada perintah, ada petunjuk, pokoknya selalu feudal. Ini harus diperbaiki. Kenapa? Pegawai yang ada di sana adalah orang yang bertugas, bukan pembantu Menteri. Bukan pembantu Dirjen mereka itu. Adalah petugas pegawai negeri yang melayani publik. Bukan melayani menteri. Terus terang saya mengatakan, ada kemungkinan birokrat-birokrat itu bertugas melayani pejabat. Dalam konteks, bahkan persoalan-persoalan pribadi. Saya sudah mengatakan itu di ruang publik. Bahwa ada juru bicara menteri tertentu. Senamakan mengatasi persoalan pribadi dari seorang menteri. Saya kritik. Habis itu tidak boleh. Itu penggunaan fasilitas negara. Nah, ini yang harusnya dibuka kran komunikasi dari bawah. Saya kembali ke Mas Anam soal pertanyaan. Apakah Komnas HAM akan membentuk tim investigasi untuk hal ini? Karena begini Mas Anam, apakah cukup kita hanya berhenti kemudian dengan alasan overkapasitas? Di kasus yang kemarin itu. Apakah memang faktanya hanya itu? Yang kemudian menjadi penyebab, dalam tanda kutip, bukan penyebab bakarannya ya, penyebab tragedinya gitu. Kami melakukan pemantauan untuk kasus ini. Makanya kami akan tunggu dulu pekerjanya kepolisian dengan yang berjanji pada kami akan transparan dan menggunakan kriminal investigation. Karena kami sebelum datang ke LAPAS itu, kami juga komunikasi dengan Kapolda Metro. Kita tanya apa langkah-langkahnya dll. Makanya kami juga langsung datang ke LAPAS. Tapi soal yang lain, sebenarnya ada improvisasi-improvisasi yang positif yang dilakukan oleh teman-teman LAPAS sebenarnya. Ini bukan pembelaan, tapi ini faktual. Misalnya nih, dan itu sebenarnya, kalau itu dijadikan improvisasi-improvisasi positif itu, dijadikan, diambil alih sebagai satu kebijakan, saya kira ini bisa menjadi salah satu alamat. Apa contohnya improvisasi apa, Mas? Yang Anda ketahui sendiri atau diceritain ini? Diceritain, dan kami juga meng-crosscheck. Salah satunya kayak metodologi ketika orang sudah dinilai, sudah dinilai bahwa dia baik misalnya secara reguler, kan itu kan ada mekanisme penilaian secara reguler. Ini kan bukan tahanan permanen, ini kan tahanan mengembalikan seseorang kepada masyarakat. Makanya disebut LAPAS. Lembaga pembinaan masyarakat kan begitu filosofinya. Nah penilaian-penilaian itu, ketika mereka memang firm, nilainya memang baik, dia memang lebih banyak di luar daripada di dalam. Tapi itu kan improvisasi. Kalau itu menjadi kebijakan yang kuat, itu juga baik. Terus kayak yang sekarang ini, yang Tangerang ini, yang LAPAS ini. Menurut saya ini juga ada satu improvisasi bagus. Apa misalnya? Mulai hari ini, mereka juga bikin semacam satu meja untuk konsultasi hilik. Bayangin 122 orang dalam satu gedung, sekian orang meninggal di saat yang sama. Itu kan juga trauma bagi orang yang ada di ruangan itu. Temannya tiba-tiba meninggal, dan sebagainya. Itu disediakan trauma healing untuk yang lain yang tidak menjadi korban. Itu kan menurut saya improvisasi bagus. Kalau kita petain aturan, dan sebagainya, itu belum jadi kebijakan yang utuh. Sebenarnya, makanya langkah perbaikan ini, ayo kita dorong. Ada yang memang berbiaya besar. Pembinaan gedung berbiaya besar. Tapi ada yang memang enggak perlu berbiaya sebenarnya. Yang inilah yang harus menjadi patokan kita semua. Ini yang bisa mengukur, misalnya, kinerja menteri bisa baik atau tidak. Kalau sudah ada ide-ide yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengurangi overcapacity, untuk mengurangi ketegangan, untuk menghindari berbagai yang itu tidak berbiaya, misalnya. Terus enggak diambil-ambil. Itu bisa kita evaluasi. Itu bisa kita minta menterinya diganti, misalnya. Dan kalau itu berbiaya besar. Sekarang belum ada indikatornya, enggak bisa jadi. Komnasan enggak akan ngomong soal politik kayak begitu. Tapi sebagai satu sistem, sebenarnya memungkinkan. Karena sebenarnya ada beberapa kalapas yang baik. Setiap hari bisa diajak diskusi sama kita bagaimana membentuk satu konsep yang bisa jalan keluar. Cuman kan ini teknis-teknis. Oke, bentar-bentar. Saya mau bacakan dulu. Bentar, Pak Imro. Mungkin saya tanggapin. Tangan dulu, Pak Imro. Mas Indra, saya ada tambahan sedikit. Betul. Saya baca dulu ya. Saya baca dulu data yang kita kumpulkan nanti. Ini akan muncul dalam bentuk infografis. Beberapa kejadian kebakaran lapas di Indonesia. Kita mundur dari tahun 2014 dulu. LP Loksumawe. Terjadi pada tanggal 16 Februari 2014. Ini akibat kerusuhan antara penghuni lapas dan petugas. Kemudian ada pada tanggal 25 Maret 2016. Di Medan. LP 2B. Ini malah Bero. Bengkulu ini. Oh, di Bengkulu dulu. Nah, ini AP berasal dari Blok D dan menjalar ke hampir semua ruang tahanan. Kemudian yang ketiga catatan kami ya dari Media Group Network. LP Perempuan Palu pada tanggal 29 September 2019. Ini juga akibat kerusuhan antara penghuni, LP, dan petugas. Lalu rutan kelas 2B Kaban Jahe, Karus, Sumatera Utara pada tanggal 12 Februari 2020. Ini akibat kerusuhan antara penghuni, LP, dan petugas. Dan kemudian yang terakhir sebelum terjadinya di Tangerang, yaitu di Manado ya. LP Manado, 11 April 2020 akibat unjuk rasa yang dilakukan beberapa warga binaan LP. Nah, artinya ini bukan baru pertama terjadi, tapi yang kemudian memang kemarin itu korbannya cukup besar ya. Bukan cukup besar, korbannya besar. Begitu. Mbak Eva, saya ingin tambahan dari Mbak Eva dulu sebelum mengambang Bang Emros. Silakan Mbak Eva. Ya, jadi saya tadi lupa menyampaikan bahwa di tahun 2020 itu ada program asimilasi yang dilakukan oleh Kemenumha. Dan itu di awal itu ada 35 ribu, kalau nggak salah angkanya ya, jumlahnya. 35 ribu narapidana kemudian dibepaskan bersyarakat dengan program asimilasi itu. Dan setelah itu memang ada tahapan jujur, saya tadi belum update, terakhir kapan kemudian asimilasi itu dilakukan. Dan jumlah totalnya berapa, saya perlu membuka data kembali. Tapi artinya bahwa, tadi yang seperti disampaikan juga, upaya-upaya untuk penanggulangan overkapasitas itu dilakukan dengan keterbatasan yang ada. Saya memang tidak mengatakan bahwa anggaran itu menjadi satu-satunya jalan keluar, tidak. Tapi paling tidak dampak ke sana itu ada. Tapi bagaimana kita melakukan terobosan-terobosan yang kemudian bisa mengurai dari persoalan yang ada. Salah satunya adalah asimilasi tadi. Nah asimilasi itu pun sebetulnya juga memang ada dampak kerekotan juga. Jadi ketika dibebaskan, itu kan bapas yang kemudian bertanggung jawab untuk mengawal dari eksternara pidana ini, yang kemudian hidup di masyarakat bagaimana. Itu ternyata ketika proses asimilasi itu dilakukan, itu memang sehingga yang kemudian melakukan kembali, melakukan tindak pidana pun juga lumayan jumlahnya pada saat itu. Dan kemudian dievaluasi seterusnya, sehingga persoalan overcapacitas ini bisa terulai dengan baik. Dan kemudian tadi tentang criminal justice system, itu memang betul, saya setuju, memang itu harus dilakukan untuk kemudian menjadi jalan keluar di antara segala persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Namun kembali lagi, criminal justice system itu sendiri membutuhkan dasar hukum untuk berpijak, sehingga ketika langkah-langkah itu dilakukan, itu ada rulenya. Nah, rulenya inilah yang kemudian saya berharap penegah hukum di pemerintah kita, semoga semua lembaga penegah hukum duduk bersama untuk menuangkan menjadi sebuah dasar hukum dalam criminal justice system. Saya setuju dengan itu. Mbak Eva, saya tambahkan pertanyaannya sebelum ke Bang Imrus ya. Tahan dulu Bang Imrus ya. Kemarin dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan oleh Menkumham, Pak Yasona Lauli, di antara kata-kata atau kalimatnya itu menyampaikan memang, ke depan kita siapkan mitigasi ketika terjadi bencana. Kedepan. Garis bawah kami, apakah baru ke depan akan dibuatkan sistem mitigasi ketika terjadi bencana? Sementara persoalan overcapasitas, tanpa ada bangunan yang overcapasitas pun, mitigasi bencana itu sudah harus dipunyai, dibutuhkan. Bukan ketika sudah terjadi, bukan bencana lagi ini tragedi. Ada kalimat dari Pak Yasona begitu yang dikutip oleh media Indonesia di sini. Kedepan kita siapkan mitigasi ketika terjadi bencana. Bagaimana Komisi 3 melihat kalimat ini? Kita akan mengkonfirmasi pernyataan Pak Menteri ini. Namun saya berharap, saya berharap pernyataan Pak Menteri itu begini. Kedepan kami akan memperbaiki sistem mitigasi. Mudah-mudahan begitu ya, memang. Saya berharap begitu ya. Saya berharap seperti itu. Dan Noga ini maksud beliau juga seperti itu. Tapi kami akan mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Menteri dalam statement di media ini ya. Oke, saya akan Bang Emrus dengan pertanyaan yang sama dulu Bang Emrus. Tadi itu, ketika menyampaikan adalah salah satu yang disampaikan adalah ke depan, kita siapkan mitigasi ketika terjadi bencana. Bagaimana Anda sebagai komunikolog menangkap kalimat itu? Baik. Saya pikir itu dilakukan dengan lisan gitu ya. Artinya tidak dibaca konsepnya. Konsep lah tidak ditulis. Jadi ketika kita berkomunikasi secara lisan, bisa saja ada slip of tongue. Yang boleh jadi maknanya adalah bahwa ada perbaikan dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika orang berkomunikasi lisan, tidak boleh kita sekedar menangkap makna denotatif, tapi konotatif keseduruan. Oleh karena itulah, bagaimana suasana diskusi atau komunikasi itu terjadi. Yang pasti saya berpendapat bahwa Menteri ingin bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi ini, termasuk karena kebakaran ini, ada ke depan perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya memberikan tanggapan dari Pak Anam tadi, ada improvisasi dari suatu awet tersebut, atau mikrokrasi di dalam, atau kepala lapas, atau pegawainya. Saya setuju itu, improvisasi-improvisasi semacam itu. Tetapi apakah improvisasi itu, alur komunikasinya lancar nggak ke atas sampai ke dirjen mengambil keputusan? Sehingga itu diputuskan iya atau tidak iya? Jadi banyak memang improvisasi dari bawah tidak mengalir ke bawah, ke atas. Nah, inilah arus komunikasi. Harusnya pemimpin itu mendengar, menyimak. Bahkan kalau pemimpin yang baik, saya harusnya jangankan kepala lapas. Klinik servis di situ pun harus sekali-sekali mereka duduk bersama di suatu pojok tertentu, karena boleh saja klinik servis yang tahu tentang rahasia yang ada di situ. Didengar itu. Namun di sisi lain memang, ketika diberi improvisasi, apakah jaminan mereka ini memberikan nilai yang baik atas dasar objektivitas? Ini persoalan baru lagi. Karena tidak tertutup kemungkinan ada oknum-oknum yang ada di sana memanfaatkan itu. Sehingga orang tertentu dilepas karena ada suatu negosiasi, komunikasi dengan menggunakan simbol verbal dan non-verbal. Boleh saja kekuatan simbol non-verbal. Mungkin bisa Mas Maulana bisa menangkap itu. Nah, ini harus juga kita hati-hati dengan improvisasi. Sedikit lagi ada saya tambahkan dengan Bu Eva tadi, bahwa ada peraturan-peraturan atau undang-undang menunggu dari pemerintah. Ada saran saya, Bu Eva, supaya tidak terjadi ini. Ada dua hal yang bisa dilakukan dari aspek komunikasi. Bukankah para menteri-menteri ini juga teman-teman mereka, beliau duduk di DPR? Sehingga lobby-lobby pribadi juga bisa dilakukan. Ya Sona misalnya. Itu kan DPR juga. Artinya teman-teman yang di DPR ada bisa digunakan lobby-lobby pribadi untuk mempercepat proses undang-undang. Dulunya DPR maksudnya gitu kan? Lobby-lobby pribadi. Sehingga dipercepat. Karena kasusnya urgent ini bisa terjadi seperti ini misalnya. Atau memang, Bu Eva atau teman-teman di DPR mewacanakan di ruang publik. Sehingga kita melihat sejauh mana respon pemerintah keperduliannya terhadap wacana ini. Sehingga kita bisa menilai, apakah DPR yang pro kerakyatan, yang berempati, atau memang pemerintah tidak begitu peduli. Jadi wacanakan saja ke ruang publik. Supaya kita bisa bersama-sama memperbincangkan dan sekaligus kita menilai para pejabat kita ini di legislatif eksekutif. Sejauh mana empati mereka terhadap rakyat. Demikian. Secara, apa, dari sisi komunikolog juga sebagai Anda sebagai komunikolog, Bang Emruz, mumpung ini. Sekalian ya, saya ingin tanya. Ketika terjadi, ini ada pendapat dari teman-teman Formapi kalau ini. Mengkritisinya begini. Jadi isu tentang overkapasitas, perbaikan janji-janji, perbaikan lapas dari sisi overkapasitas, dan lain sebagainya, itu akan hilang dengan sendirinya setelah pemberitaannya juga turut. Bagaimana Anda melihat ini? Artinya, apakah ada benar semangatnya itu dari menteri, dari pejabat yang terkait juga, misalnya, untuk benar-benar menuntaskan persoalan overkapasitas ini? Karena begitu beritanya landai turun, sudah itu hilang, gitu. Kayaknya sudah nggak ini lagi. Karena makanya saya pertanyaan pertama ke Mbak Eva tadi, salah satunya adalah itu, kapan sih terakhir membahas soal lapas ini bersama menteri atau diri JNPAS. Pak Ibrus, bagaimana pendapat Anda bahwa ini sudah landai lagi kalau pemberitaan turun, maka sudah hilang itu? Baik, dari aspek komunikasi ada yang dikenal dengan tirai penutup atau agenda setting. Jadi muncul suatu isu tertentu, dimunculkan isu baru untuk menutupi isu lama. Itu biasa itu. Bahkan itu dimainkan para pemerintah maupun legislatif di seluruh dunia. Atau hubungan internasional juga dilakukan itu. Jadi karena isu ini tidak bisa teratasi, diangkat isu baru, sehingga ini menjadi tertutupi. Tetapi kalau saya berpendapat, itu kan suatu agenda setting yang menurut saya tidak menuntaskan masalah. Justru saya mengatakan bahwa ketika ada agenda yang urgent, tapi ada muncul agenda baru. Pihak-pihak legislatif yang melakukan fungsi kontrol, pengawasan, harus juga jangan mau terlena dengan dibawa arus opini publik. Nah, misalnya sudah terjadi suatu katakanlah over capacity, ini masalah misalnya. Tentu teman-teman di DPR harus terus memperhatikan ini. Kemudian juga tidak ada salahnya juga teman-teman Komnas HAM terus bekerja dengan over capacity. Sejauh mana ada pelanggaran HAM di sana, dibuat saja catwal periodik. Jangan misalnya ketika ada masalah, teman-teman DPR maupun Komnas HAM baru muncul memberikan pandangan dan solusi. Kenapa tidak dilakukan kontinu seperti itu? Misalnya Komnas HAM, bisa nggak periodik men-check pelanggaran HAM di lapas-lapas per sekali triwulan atau per semester misalnya? Disampling saja. Sehingga itu disampaikan kepada menteri. Sehingga teratur baru kemudian terungkap semua. Jangan ketika ada masalah, kita masing-masing komponen berteriak sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Mari kita bersama-sama menyelesaikan secara setiap persoalan itu mulai dari sebelum terjadi persoalan. Jadi ada antisipatif kemungkinan-kemungkinan terjadi. Demikian. Oke, Mas Anam ditahan dulu. Jangan komentar dulu untuk mengomentari Pak Emrus. Nanti bisa dijawab juga. Tapi kan Mbak Eva mumpung ini menarik juga nih. Mbak Eva, tadi saya ingat sebenarnya harus langsung ditanyakan Mbak Eva. Tadi temuan-temuan teman-teman Komnas HAM diantaranya adalah, yaitu tadi handphone masuk dan lain sebagainya. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya juga ada pelanggaran aturan. Katakanlah satu persatu mungkin itu dianggap kecil. Tapi ada pelanggaran aturan. Ada SOP atau pelanggaran aturan yang tidak berjalan dengan baik. Nah, kemudian terjadi peristiwa besar ini kita bicara soal overkapasitas. Tapi hal-hal pelanggaran-pelanggaran kecil itu tidak pernah menjadi sebuah evaluasi penting juga. Ketika saya masih aktif turun di lapangan juga, saya pernah datang ke sebuah lapas. Ini atas undangan juga Menkomham sebenarnya. Kita datang ke dalam dan mengejutkannya di setiap kamar-kamar tahanan itu ada sepacam dapur ya. Di situ ada alat memasak dan segala macam. Itu di dalam kamar loh. Artinya alat-alat yang sebenarnya bisa digunakan untuk penyakiti satu sama lain. Bahkan kita melihat ada gunting rumput. Ada macam-macam. Itu saya sendiri menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana evaluasi untuk yang begini-begini nih Mbak Eva? Kan sering juga kita dengar juga gesekan antar napi yang kemudian terjadi kebakaan. Itu kan tadi kita bacakan gesekan antar napi itu kan hal-hal yang bisa menunjang peristiwa itu. Mas Indra, izin saya juga mencatat tadi yang Mas Indra sampaikan ya. Artinya Mas Indra pernah melihat sendiri gitu. Melihat sendiri di mana syukur-syukur nanti kita bisa, Mas Indra bisa menyampaikan secara ke saya gitu secara lebih detailnya. Di mana dan itu kapan gitu. Dan mungkin juga Mas Harul Anam kalau berkenan juga bisa menyampaikan ke kami. Karena setiap kami turun itu memang jujur begini. Persoalan handphone. Tadi kalau disuruhkan itu perlahan kecil-kecil bagi kami ini persoalan jadi persoalan besar. Karena dari kemudian ada handphone siluman yang masuk, itu akan berdampak pada persoalan besar kan di situ. Nah ini menjadi persoalan kita. Dan berkali-kali menjadi evaluasi kita di beberapa lapas yang kemudian kita tahu atau menerima laporan di situ ternyata ada komunikasi yang terselubung yang itu berasal dari dalam gitu ya. Dan dengan apalagi komunikasinya kalau nggak dengan handphone yang kemudian disembunyikan. Nah itu selalu menjadi evaluasi kami ketika ada informasi masuk. Nah saya berharap ketika siapapun tolong saya diberitahu untuk kemudian menjadi evaluasi kami baik pada saat kami melakukan sidak maupun dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat ataupun dalam kegiatan-kegiatan kita yang lain di Komisi 3. Itu menjadi penting ya bahan evaluasi ya, Mbak Eta ya? Pasti, dan itu kalau keadaan-keadaan seperti itu tidak hanya di saat kita datang di lapas setempat atau di kanvil Kumbham di satu provinsi. Namun itu sampai tingkat dirjen dan pun menteri pun kita sampaikan itu dan menjadi bahan evaluasi kita. Oke, Mas Hanam ini kemudian kita bergeser kalau bicara soal terobosan mengatasi hal ini agar tidak berkutat di persoalan klasik over kapasitas yang tiba-tiba juga hilang setelah pemberitaannya turun begitu ya. Nah ini ada terobosan yang diusulkan oleh Menko Polhukam ya, Pak Mahfud MD kemarin juga menyebutkan akan coba untuk memanfaatkan lahan yang disita dari obligor BLBI untuk membangun lembaga masyarakatan yang baru. Bagaimana nih Anda melihat ini, Pak Anam? Apakah ini salah satu langkah yang tepat? Dan ya ini salah satu terobosannya, salah satu solusinya begitu ya? Sebelum saya jawab itu, saya jawab Pak Erhus dulu. Yang pertama begini, Om Rasam sejak tahun pertama kami ini, periode kami ini, salah satu fokusnya memang soal penjara. Karena ini waktu fit and proper test juga dikasih pesan sama Komisi 3, tolong over capacity. Jadi memang kami sejak tahun pertama memang fokus di sini. Makanya kita tahu soal improvisasi baik, ada kekurangan macam-macam, kita tahu semua itu. Dan terakhir-terakhir memang kita bikin MOU sama Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa aksesibilitasnya lebih luas untuk sebagai pengawasan. Jadi memang kita meletakkan satu isu ini menjadi isu yang penting bagi kami. Karena memang berbagai persoalan aksesi manusia memang ada di situ. Banyak banget. Oke itu. Kalau yang soal Pak Mahfud, sederhananya begini, kita mau bikin penjara berapa ribu? Kalau nggak paradigma kriminal justice systemnya kita beresin. Mau tiba-tiba ada 20-30 lapas baru, tetap aja kan overcrowded. Karena memang yang harus dirubah adalah soal kriminal justice systemnya. Bukan malah menyediakan lapas yang banyak. Nanti kalau peradaban kita bagus, kebudayaan kita bagus, kepatuhan hukum kita bagus, kayak Eropa nanti. Penjaranya malah disewain untuk jadi hotel misalnya, atau disewain ke negara lain untuk ini. Karena itu nggak menjawab. Jadi secara... Tidak menjawab ya? Tidak menjawab. Tidak menjawab. Usulan kami secara teknis mengurangi overcapacity itu ada soal teknis-teknisnya. Banyak teman-teman, misalnya teman-teman CGS, yang memang bergerak untuk ngurusin pemenjaraan ini. Itu sampai detail mereka. Penjara ini kalau dikurangi ini dengan karakter kriminal kayak begini, bisa loh dikeluarkan atau dipenjara dalam ruang yang lain, sehingga kapasitasnya bisa berkurang sampai 50%, sekian waktu, dan sebagainya. Ada teman-teman begitu. Dan sebenarnya pembicaraan itu sama teman-teman dirjen, pas sudah mulai hangat, sudah mulai mau ada langkah-langkah. Bahkan salah satu ahli yang memang membidangi ini, kemarin saya telepon komunikasi dengan kami, dia bilang, Mas Anam, sebenarnya saya itu kemarin mau di... besok usaha itu mau diajak ke Papas Sangrang ini, di cafe depannya itu, untuk ngobrol bagaimana men-setting dan sebagainya. Karena Pak Victor ini kebetulan juga baru orangnya. Baru 8 bulan di sana. Mau merubah bagaimana menjadi lapas yang baik, kejadian kasus ini, misalnya. Jadi sebenarnya, makanya kami yakin sebenarnya, perubahan soal tata kelola lapas ini, bisa kita lakukan dengan dana yang minim. Juga bisa kita lakukan tanpa harus membuat penjara yang baru. Kalau kita diskusinya, ayo kita bikin penjara yang baru, penjara yang baru, pasti nanti ribut dengan teman-teman atas pendidikan. Sekolah masih banyak yang robo kok bikin penjara. Terus rumah sakit banyak yang fasilitasnya kurang kok. Malah bikin penjara. Rumit kehidup ini. Jadi bukan itu jawabannya. Bukan membuat penjara baru ya. Saya yakin Bu Eva, pasti nanti kalau mendukung bangun lapas baru, diprotes sama, buang sekolah saja robo kok. Gitu loh. Soalnya bukan di situ. Soalnya pada paradigma criminal justice system kita, dan paradigma pemidanaan kita. Kan rugi kita. Orang dinilai-nilai satu tahun, dinilai ini berubah ataukah tidak. Kalau berubah ya boleh ditahan di luar, dan sebagainya, dan sebagainya. Misalnya begitu loh. Kalau itu jalan, itu akan sangat menarik. Walaupun ada klausul yang berbeda, yang tadi disebutkan oleh Bu Eva, mohon maaf saya agak koreksi, yang asimilasi 35 ribu orang, itu Komnas HAM yang mendorong tahun 2020. Karena COVID-19 itu diprotesiin sama semua orang. Grijen pasti diprotes, Menteri Sona juga diprotes, Om Nasam juga diprotes. Karena membebaskan orang yang penjahat terus dibebaskan. Karena publiknya begitu pada hal itu. Untuk COVID-19. Tapi setelah itu ya ditarik kembali. Yang itu juga kemudian rame di Manado itu, LP Manado itu sebenarnya, karena protes, karena mereka kok nggak ikut dibebaskan. Ya, sebenarnya paradigma-nya yang memang harus diberesin soal criminal justice system ini, dan secara taktis ketika sudah ada cover capacity ini, ya harus troposan-troposan juga taktis. Baik, oke. Nanti sebelum ditutup Mbak Eva ya, saya ke Pak Emrus terlebih dahulu. Apa yang paling dekat bisa dilakukan oleh Menteri Yasona dan Dirjennya, Dirjen PAS ini, paling tidak untuk langkah baru bahwa kelihatan mereka sudah bergerak dan bertanggung jawab maksimal gitu, dari peristiwa atau tragedi yang terjadi di Tangerang Rabu Diri Hari. Pak Emrus, silakan. Baik, saya mengikuti berita, dan sudah mereka lakukan, yaitu penanganan terhadap persoalan kebakaran ini. Teman-teman yang sudah katakalah luka atau kerana kebakaran, mereka dirawat di rumah sakit. Saudara-saudara kita yang mendahului kita telah dilakukan penanganan dengan baik, bahkan sampai mereka mengantar kepada pemakaman, itu urusan mereka dan pengobatan ditanggung. Itu saya kira suatu hal yang perlu kita apresiasi. Sudah cukup itu. Tapi ada sedikit yang mau saya berikan tanggapan, bahwa sebaiknya para penjara kita ini dibuat kategorisasi atas dasar kejahatan atau bidang kejahatan. Sehingga berdasarkan kategorisasi ini, mereka harus masuk rumah tahanan, atau katakanlah lembaga pemasarakatan, yang lain boleh jadi saksi sosial, atau yang lain bisa lagi atas kategori tertentu menjadi di suatu wilayah pertanian. Mereka diperdayakan di sana menjadi orang yang produktif. Di bidang itu saya kira itu bisa mengurangi penjara tersebut. Yang terakhir, saya mau sampaikan saran kepada Bu Eva sebagai anggota dewan kita. Kalaupun misalnya melakukan evaluasi, supaya berbasis kepada saintifik, saya menawarkan, dilakukanlah penelitian kelapas yang melibatkan para sosiolog, antropolog, fisikolog, komunikolog, dan kriminolog. Untuk mengungkap apa persoalan yang ada di sana itu, seperti Bung Indra katakan tadi, saya terus terang masuk akal saya itu, sampai ada memasak di situ. Baru kemudian ada nggak di situ misalnya cawe-cawe antara orang penjara dengan pegawai birokrat yang ada di sana. Itu dibongkar aja sekalian. Dan sekaligus kepada Menteri dan Dirjen saya menawarkan bahwa terbuka saja pengelolaan yang ada di sana dengan segala kekurangan dan kelebihan, karena ini persoalan kita bersama, mari kita tangani secara bersama-sama. Demikian. Kesanannya sih saya melihat sendiri itu mungkin informasi buat Mbak Eva ya, antara 2014-2015 itu. Mbak Eva, antara 2014-2015 ya. Antara 2014-2015, karena Menterinya sudah Pak Yasona waktu itu. Oke, tapi tempatnya nanti saya japri aja ya. Japri aja. Karena mungkin saja sudah berubah ya sekarang ya. Sekarang saja mungkin saja sudah berubah. Oke Mbak Eva, sebagai penutup ini, mungkin Mbak Eva menjawab soal, apa namanya, criminal justice system kita, perbaikannya. Kalau kita sering dengar juga restoratif justice. Artinya membangun lapas baru bukan jawaban. Anda setuju tidak Mbak Eva? Setuju. Saya setuju itu. Membangun lapas baru itu bukan satu jawaban yang kemudian selesai persoalan overkapasitas ini. Setuju saya. Tapi jawaban sementara juga bukan. Kenapa, Mas? Solusi untuk sementara juga bukan. Dengan overkapasitas di hampir semua LP atau lapas. Bukan, Mas. Menurut saya, andai kan sekarang ini, misalnya ya, misalnya. Anggaran itu ada. Terus kemudian, mohon maaf, BIM salah BIM, kemudian ada lapas baru gitu ya. Itu pun nanti pasti akan terjadi persoalan baru lagi. Nah, persoalan mendasar itu, ini kan overkapasitas itu menjadi persoalan dampak dari sumbernya. Nah, sumber ini dulu yang kemudian kita selesaikan. Sumbernya apa? Sumbernya tadi dasar hukum atas mungkin saya mengambil istilah dari Mas Anam itu, apa yang disampaikan Mas Anam, ya ini kriminal justice sistemnya itu yang kemudian harus ada dituangkan dalam satu landasan hukum. Itu dulu kemudian yang diselesaikan. Jadi masalah sumber, masalah asli, dan sistemnya kita selesaikan. Oke. Baik, semoga ini semua menjadi pelajaran ya, bagi kita semua, dan menjadi momentum, lagi-lagi momentum yang dimanfaatkan untuk perbaikan kondisi lapas kita, agar tidak ada terjadi pelanggaran HAM di sana. Memang mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana, tetapi sebagai warga binaan juga tetap harus mendapatkan hak-hak, terutama hak asasi mereka. Sekiranya ini semoga ini ada hikmahnya, sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Pak Emrus. Boleh, sedikit saja, satu kata saja, dua kata saja. Saya memberikan masukan kepada Ibu DPR kita, Ibu Eva, supaya menyampaikan kepada menteri-menteri, dimana menteri apapun, supaya tidak terbiasa pemakaian kata di Kementerian Petunjuk Arahan atau Perintah. Itu dihapus saja itu, Bu. Oke, Pak Emrus. Oh iya, tadi saya terima kasih masukan-masukan Pak Emrus ya, kami akan, saya rasa itu masukan yang baik, dan Mas Anam ini juga salah satu mitra kita di Kongosifikasi. Luar biasa, Mas Anam. Oke, terima kasih Pak Emrus, Mbak Eva, Pak Hoirul Anam, atas waktunya bersama kami di crosscheckmedcom.id. Salam sehat terlalu untuk kita semua. Assalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa. Ya, itulah diskusi kita di crosscheckmedcom.id di akhir pekan kali ini. semoga ini menjadi hikmah bagi kita semua yang menyaksikan diskusi atau perbincangan ini, dan jadi momentum perbaikan persoalan terutama di dalam lapas terkait dengan overkapasitas. Saya Indra Maulana, pamit undur diri. Sampai jumpa.